Selamat sore Mas Teguh Ini saya diajak ke kandang dari Kambingpedia Ini salah satu usaha kedua dari Mas Teguh Dimana tadi ada sapi pedia Kali ini ada etawapedia ya Mas Teguh Oke Mas Teguh terima kasih Wah ini ada berapa ekor Mas Teguh kalau boleh tau Mas Teguh Yang disini 112 112 Jenisnya etawap semua Mas Teguh Etawap sama Jawa Randu Jawa Randu itu jenis gimana Mas Teguh Silangan Oh silangan Pe sama Kambing Jawa Jadi Kambing Etawap sama Kambing Jawa Wah mantap sekali Ini siap kurban semua Mas Teguh Siap kurban semua jantan semua Jantan semua teman mantap sekali Ini kambing saya terbiasa Bilang sapi jadi bilangnya sapi teman-teman Mantap sekali ini kambingnya Etawap sama satu lagi apa Mas Teguh Jawa Randu Jawa Randu Jadi persilangan antara Kambing Etawap sama Kambing Jawa teman-teman Mantap sekali Ini kalau boleh tau Proses perawatannya seperti apa Mas Teguh Ya kita pakainya pakan fermentasi Pakain fermentasi Pakain fermentasi Apa Mas Berupa apa Mas Teguh pakannya Untuk bahannya Rumput atau apa Untuk bahannya kita pakai ampas jagung Iya Ampas bir Ampas bir Ampas ketila Kalau orang biasa nyebut Gamblong Gamblong Itu sama nanti Dikasih tambahan Kopra Kopra Tentunya ditambah Probiotik dan Molase Berarti hampir sama dengan Pakain sapi ya Mas Teguh Ya memang sama Memang sama Memang sama untuk pakain sapi Tapi kita tambah untuk kambing Khusus untuk kambing Kita tambah Air kedele Air rendaman Atau Air tempe Kedele asli Kedele asli Kita giling Kemudian kita rebus Terus kita bagi-bagi rata Mantap sekali Ini kalau boleh tahu Mas Teguh Untuk satu kambing ini Untuk komborannya Habis berapa Mas Teguh Untuk Apanya Komboran Menu komboran satu kambing ini Kalau sapi kan Nominalnya Sekitar Untuk sehari Sehari itu sekitar 2000 Sampai 2500 Tergantung Besar kecil kambingnya Kalau kambing kecil ya 2000 cukup Ya di rata-rata 3000 lah Seperti itu ya Mas Teguh 3000 cukup Lebih dari cukup Lebih dari tibu ya Itu udah Karena saya pakan hijauannya Tidak beli sama sekali Jadi saya itu Memanfaatkan Simbiosis mutualisme Mas Teguh ini Ada tetangga-tetangga yang butuh Kupuk Kupuk Kotoran kambing Dia bisa ngambil Di bank kupuk saya Nanti ditukar sama Hijauan Hijauan Biasanya seperti itu Jadi untuk hijauan saya tidak beli Untuk pakan fermentasi Yang tidak perlu biaya Jadi untuk pakan Hijauan itu Udah Istilahnya tukar-tukaran Sama kotoran Kamin untuk pupuk kandang Ya Mas Teguh Mantap sekali ini Wah mantap sekali Ini untuk kotorannya juga Langsung tertampung di bawah Ya Mas Teguh Mantap sekali Ini satu plot Ini bisi berapa Mas Teguh Satu plong Satu plong Satu plong ini 14 tahun dengan Wah ini mantap sekali Tambinya Ini jenis Ketawa Mantap sekali Satu plong 14 Ini ada berapa plong ini Mas Delapan Delapan Berarti seratus lebih ya Mas 112 Komplit semua Mantap sekali Kambing dari Mas Teguh ini Cukup Ini luas berapa Mas Teguh Kalau boleh tahu Luas kandang Luas kandang Untuk ukuran plong Apa ukuran luas semuanya Luas semuanya Luas semuanya Kesananya kemarin 16 meter 16 meter Kali 16 x 11 Sudah semi modern Bentuk kandangnya Ini teman Bagian atapnya Terus untuk Kandang-kandang ini Mas Untuk tiap Satu kambingnya ini Luas berapa Dan panjang berapa Saya pakai ini Rata-rata 50 cm 50 cm Per plongnya Untuk tingginya Untuk tingginya 125 Dari bawah ini Dari bawah panggungnya Bawah panggungnya 125 125 Biar kambing Tidak loncat Terus Untuk panjang Ke belakangnya 125 juga 125 juga Kalau Untuk ini Untuk ukuran Dari panggung ke tanah Itu Sekitar 60 cm 60 cm Iya 60 cm Sebenarnya Mas Sebenarnya Ukuran dari panggung ke tanah Lebih tinggi Lebih bagus 1 meter itu Lebih bagus Cuman Saya nanti kendala Di proses pemberian pakan Ketinggian ya Mas Cuman Untuk kesehatan kambing Itu lebih bagus Yang lebih tinggi ya Karena sirkulasi udara Lebih Lebih bagus ya Mas Jadi ini tinggal nanti Ditarik kotorannya ya Mas Teguh Ini kotoran sama air kencengnya Udah Terpisah Terpisah Jadi ini ada Kayak itu Apa namanya Perpak Perpak Untuk Saringan atau apa Saringan pasir Itu untuk Memisahkan antara kotoran Air sama kotoran kering itu ya Mantap sekali Air kenceng langsung turun ke bawah Ini Mas Teguh Kalau boleh tahu Ini pembibitan Usia berapa Kalau kambing Kalau kambing Saya mulai usia Satu tahun setengah Harga berapa belinya Mas Teguh Kalau belinya dulu Waktu bulan puasa Mas Jadi Oh beli bulan puasa Saya selalu Mengisi kandang itu Bulan puasa Jadi Sebenarnya Bisnis kambing itu Bisnis momentum Nomentum Bisnis momentum itu gini Ada momen Dimana harga kambing itu Berada di titik terendah Dan ada momen Dimana Harga kambing Di titik tertinggi Iya Nah di Waktu harga kambing Berada di titik terendah Itu Untuk peternak Kita Sebisa mungkin Menuhin kandang Kita belanja kambing Dan pastinya Dengan kriteria Waktu yang tepat juga Mas Teguh Istilahnya beli Bibitan Usia satu tahun Lebih Hampir dua tahun Menjelang hari Pas dua bulanan Itu ya mas Eh dua tahun Maksud saya Terus juga Kalau bisa Langsung Udah pual ya mas Istilahnya kan Kita pelihara Umur Misalnya Maksimal Empat bulan Atau Enam bulan Pas di momen Hari Lai Idul Adha ini Baru dikeluarkan Seperti itu ya mas Teguh Untuk bibitan Biasanya harga berapa Mas Denggol Mulai Satu juta lima ratusan Gantung ukurannya juga ya mas Mulai satu juta lima ratusan Jadi nanti Kalau kita beli Bulan kuasa itu mas Itu harganya Cukup relatif rendah Bahkan harga kambing Berada di titik terendah Awal bulan kuasa Awal bulan kuasa Jadi kita Belanja penuhin kandang Nanti Jualnya Ketika momen Dimana Berada di titik tertinggi Yaitu di Bulan Sulgija Atau Kurba Jadi intinya kita Dalam berternak Kita harus mengetahui Masa panennya itu Hari apa Dan kapan kita Berbelanja Kita harus detail juga ya Mas Harus teliti juga Biar kita Beli bibitan juga Murah Terus nanti hasilnya Juga maksimal Harapan peternakan Seperti itu mas Deguh Mantap sekali Ini untuk jenis Yang apa Tadi mas Untuk yang Jawarandu Jawarandu Kalau Etawa Mas Ini Etawa Kadang kan Lebih istimewa Depan sana Harga tertinggi Berapa ini mas Di kandang Mas Teguh Kalau Etawa Ini 7 juta Yang sebelah mana Mas Ini Etawa 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 Tingginya 1 meter 10 1 meter 10 Wah cukup Tinggi sekali Untuk Kambing Etawa Ini Berdiri Diri aja Kepalanya Udah Nongol Keatas Mas Teguh Mantap Sekali Ini Kambing Etawa Harga Mulai Dari 7 jutaan Mas Teguh Kalau yang super Yang super 7 jutaan Kalau yang kelas Biasa Harganya 2,5 3 juta Berarti Harga mulai 2,5 Mas Teguh Mantap Sekali Ini Kandang Kambing Dari Mas Teguh Dengan nama Etawapedia Masih muda Sudah Prospek Sekali Di Dunia Peternakan Khususnya Dunia Sapi Dan Kambing Ini Kalau bisa Masih muda Terus Mengembangkan Sekarang Peternak Peternak Banyak Yang masih muda Jangan salah Orang Orang Kua Kalau Tidak Mengikuti Jaman Tidak Mengikuti Dunia Yang Sekarang Itu Ketinggalan Sama Yang muda Muda Yang muda Muda Sudah Pakai Teknologi Teknologi Misalnya Kalau orang Zaman Dulu Melihara Kambing Harus Angon Atau Harus Ngarit Sekalang Sudah Ada Fermentasi Silase Hijauan Pakan Tambahan Juga Mas Teguh Jadi Ternak Bisa Disambil Ngapain Misalnya Ada Pegayan Negeri Sipil Bisa Ternak Kambing Kalau Pegayan Negeri Sipil Kan Gak Mungkin Bisa Disambil Ternak Bisa Karena Sudah Pakai Teknologi Ada Fermentasi Ada Silase Kadang Penjual Hijauan Juga Ada Mas Dibantu Sampai Itu Juga Tapi Kalau Kita Apa Beli Kurang Efisien Dalam Mengelola Manajemen Untung Tapi Kurang Maksimal Mungkin Seperti Itu Sebenarnya Kalau Ternak Itu Seminim Mungkin Biaya Peternaka Biaya Perawatan Dan Operasional Tapi Harga Jualnya Kita Kalau Bisa Di Atas Rata Rata Memanfaatkan Momen Itu Tadi Momen Ketika Harga Ini Untuk Kayu Kandang Kayu Apa Mas Jati Kayu Mahoni Lebih Keras Selama Ini Teman Teman Yang Sebelumnya Sudah Beberapa Tahun Bahkan Sudah Puluhan Tahun Yang Lalu Pakai Cukup Awet Dan Semakin Diisi Kambing Dia Kena Bau Beringet Kambing Ini Kalau Orang Jawa Bilang Birok Itu Semakin Rayap Tidak Mau Jadi Semakin Awet Jadi Kalau Tidak ada Isi Kambing Malah Malah Cepet Kropos Mas Jadi Kalau Bisa Diisi Kambing Terus Ilmu Yang Informasi Dan Ilmu Yang Permah Dari Mas Tegu Selaku Pemilik Kandang Dari Etawapedia Dan Beliau Juga Mempunyai Sapi Pedia Cukup Permah Sekali Ilmu Yang Dari Mas Tegu Kita Dapatkan Baik Dari Cara Pemilihan Bibi Dengan Harganya Waktunya Kapan Kita Beli Dan Kapan Kita Harus Jual Serta Dalam Pengukuran Jenis Kandang Ini Ukurannya Berapa Lebarnya Berapa Serta Proses Kotorannya Juga Kita Dapatkan Ilmu Yang Bermantah Juga Serta Jenis Kayunya Juga Kita Dapatkan Informasinya Mantap Sekali Semoga Video Saya Ini Juga Bisa Memberikan Informasi Yang Menarik Informasi Yang Variatif Bukan Hanya Dari Dunia Sapi Saja Tapi Dari Dunia Kamping Mencoba Untuk Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Buat Teman Teman Jadi Nggak Hanya Dunia Sapi Saja Yang Bisa Untuk Kita Buat Bisnis Tapi Dunia Kamping Juga Bisa Mantap Sekali Jangan lupa Support Channel Saya Mantap Sekali Teman Kamping Kamping sana terkenalnya Kampung Cek Den Kampung Cek Den ini salah satu informasinya juga bagi teman-teman yang masih ingin mencari hewan kurban begitu kambing ataupun sapi bisa langsung nanti datang di Pondok Aren, Tangerang ini salah satu lapak tahunan dari Mas Tegu untuk nomor HP berapa Mas Tegu mungkin nanti dari sini bisa tanya-tanya dulu Mas Tegu, saya mau pesan ini sekian-sekian, jadi disini bisa langsung menghubungi jenangan saja biar nanti dipersiapkan dari sini berapa Mas Tegu? untuk nomor HP 081 081 228 228 059 059 201 201 mantap sekali, terima kasih Mas Tegu semoga dagangnya lari selancar semua barokah buat keluarga dan Mas Tegu semuanya amin